Boi salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kabupaten ND meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten ND atas video viral yang membuat masyarakat resah. Video tersebut mempertontonkan sejumlah anggota Satpol PPND mengenakan seragam tengah merayakan ulang tahun salah satu anggota, Kamis tanggal 16 Juli 2021 sore di kantor Satpol PPND. Dalam video yang berdurasi 30 detik terakhir, tampak seorang anggota berdansa dengan seorang wanita yang mengenakan pakaian biasa. Keduanya tidak mengenakan masker atau hanya menempelkan masker di dagu. Sementara salah satu anggota lain, tampak sibuk menuangkan minuman dari sebuah botol ke dalam gelas dan diberikan kepada rekan-rekannya. Bupati Kabupaten ND Jafar Ahmad geram dengan video viral anggota Satpol PPND yang tengah gelar pesta ulang tahun di kantor Satpol PPND, Kamis tanggal 16 Juli 2021 sore. Bupati Jafar mengaku ke depan jika ada pejabat dan ASN yang menggelar kegiatan, menghimpun banyak orang, langgar protokol kesehatan akan diberi sanski. Bupati Kabupaten ND Jafar Ahmad geram dengan kesehatan akan diberi sanski. Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terancam hukuman lima tahun penjara, Kamis, tanggal 15 Juli 2021. Kini, terduga pelaku tengah menjalani pemeriksaan di Mapol Res Goa. Goa Farudin mengungkapkan, korban yang merupakan pemilik warung di Panciro, Goa ini melaporkan aksi kekerasan tersebut ke pihak kepolisian. Aksi kekerasan tersebut terjadi saat pelaksanaan razia penegakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, Mikro. Goa Farudin mengungkapkan, pihaknya kini sudah mengamankan barang bukti dari lokasi kejadian. Barang bukti tersebut yakni rekaman CCTV, dua bukti visum korban, dan tempat duduk. Pihak Polres Goa juga sudah memeriksa tujuh saksi. Dua di antaranya berasal dari pihak kepolisian yang tergabung dalam tim razia penegakan PPKM Mikro Goa. Goa Farudin mengungkapkan, oknum Satpol PP yang melakukan penganiayaan tersebut kini masih menjalani pemeriksaan intensif. Mengenai motif pemukulan, Goa Farudin menuturkan pelaku emosi hingga memukul korban saat menjalankan tugasnya. Terima kasih telah menonton!